Dalam jumpa persnya kami sore, KPK menyatakan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Andi Malaranging telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi hambalang. Pedatapan tersebut tertuang dalam surat permohonan pencegahan keluar negeri yang ditujukan kepada Dijen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat tersebut telah dikirim pertanggal 3 Desember lalu. Memang benar KPK sudah mengirim surat kepada Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak tanggal 3 Desember. Saya sebut inisialnya ada tiga yang dimohon jilang berpergian keluar negeri. Pertama AAM, kedua AZM, dan yang ketiga MAT. Pencegahan terhadap Menpora berlaku hingga 6 bulan ke depan. Dalam surat pencegahan tersebut juga tertera 2 nama lainnya, yaitu Andi Zulkarnain Malaranging dan Muhammad Arif Taufikur Rahman. Muhammad Arif Taufikur Rahman adalah salah seorang petinggi PT Adikarya. Andi Malaranging diduga bersama-sama melawan hukum dengan menyalahgunakan wewenang dan memperkaya dirinya dalam proyek Wisma Hambala. Andi juga membiarkan ses Menpora melampaui wewenang Menpora dalam penetapan lelang atas pengadaan barang jasa di atas 50 miliar rupiah. WODEK, Trihat Tantung, Jakarta.